Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaru Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 16 Oktober 2021 Sabtu Pekan Biasa ke-28 Disusun oleh Frater Alfred Laudasi SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Patris Haryono SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya Barang siapa mengakui aku di depan manusia Akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus Tidak akan diampuni Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah Atau penguasa Janganlah kalian khawatir bagaimana Dan apa yang harus kalian katakan Untuk membela dirimu Sebab pada saat itu juga Roh kudus Akan mengajarkan kepadamu Apa yang harus kalian katakan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pecinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Menyangkal itu merepotkan Injil hari ini Menceritakan tentang pengajaran Yesus Kepada para muridnya Yesus mengajari para muridnya Untuk berkata Dan berlaku benar Di hadapan Tuhan Dan sesama Penyangkalan terhadap kebenaran Akan mengakibatkan kerugian Untuk diri sendiri Lebih dari itu Penyangkalan Akan berdampak buruk Bagi relasi kita Dengan sesama Yesus juga menekankan Sikap konsisten Terhadap apa yang benar Walaupun harus berhadapan Dengan orang yang memiliki kuasa Para murid Mesti tetap mengatakan Dan menghayati Apa yang benar Terkadang Para penguasa Sering membeli kebenaran Dengan kuasanya Bahkan Mengajak orang Untuk menyangkal Kebenaran Akan tetapi Yesus dalam Injil Menegaskan kepada Para muridnya Untuk tidak mudah goya Dan tetap mengakui Apa yang baik Dan benar Pecinta sang sabda Yang terkasih Yesus mengajak kita Pada hari ini Agar tidak Membiasakan diri Untuk menyangkal Dengan menyangkal Kita menciptakan Dan menambah persoalan Sebab kita belum mengakui Persoalan sebelumnya Terkadang Kita menyangkal Dengan menunjukkan Seolah-olah kita tidak tahu Kita lari dari persoalan Atau pura-pura Masa bodoh Dengan kesalahan Yang kita lakukan Hal-hal seperti ini Justru akan menimbulkan Persoalan baru Karena kita Telah menimbun Sesuatu yang buruk Kita boleh terlihat Tersenyum dengan teman Saudara Dan kenalan kita Tetapi Kita tak dapat Menipu Kondisi hati kita Dan lebih besar lagi Tuhan mengetahui Semuanya itu Menyangkal itu Merepotkan Dan membuat kita Tidak tenang Oleh karenanya Marilah kita rendah hati Mengakui Kesalahan-kesalahan kita Dan dengan itu Persoalan akan selesai Secepatnya Dan kita pun Merasa bebas Ingatlah peribahasa ini Sepandai-pandainya Tupai melompat Akan terjatuh pula Sepandai-pandainya Kita menyembunyikan Kesalahan Akan diketahui pula Semoga Tuhan Yesus Memampukan kita Untuk tidak sering Menyangkal Dan bisa berlaku Rendah hati Mengakui kesalahan Dalam seluruh Pengalaman hidup kita Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan Edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lerok Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh Pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Dan renungan Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa